Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pemirsa bagaimana kabar anda semua Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh yang maha kuasa Amin Ya Rabbil Alamin Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 binatang yang dipercaya dapat mengusir nasib sial Beberapa orang masih dipercaya dengan ramalan bintang Juga hal-hal mistis lainnya seperti benda-benda yang bisa membawa sial atau membawa keberuntungan Tak jarang juga ada yang percaya bahwa binatang-binatang tertentu bisa mengusir nasib sial Seperti binatang-binatang berikut ini yang dipercaya bisa membawa keberuntungan dan mengusir sial dari pemiliknya Tak hanya dipelihara Binatang-binatang ini juga dijadikan simbol untuk menarik keberuntungan dan mengusir nasib buruk dari pemakainnya Berikut ini adalah beberapa jenis hewan yang dipercaya dapat mengusir nasib sial Yang pertama yaitu kata Dalam berbagai kebudayaan Kata dianggap sebagai simbol keberuntungan Simbol kata dipercayai bisa membawa kebahagiaan, berkah, dan kesukuran bagi pemiliknya Binatang ini dianggap simbol kesukuran karena kata sendiri memang menghasilkan banyak terlalu Di Mesir, kata sangat penting hingga mereka akan ikut di bumikan jika mati Sementara itu di Italia memelihara kata dianggap terlalu keuntungan untuk menghubungi kemahainan Dan selanjutnya yaitu macan Macan adalah salah satu binatang yang terancam punah Juga di Indonesia Namun binatang ini merupakan binatang yang dinormati di India dan China Macan dianggap sebagai binatang tunggangan Dewi Durga Dan dipercaya bisa membawa berbagai hal baik serta kemakmuran Macan juga menjadi simbol dari kecepatan dan kekuasaan Di China, macan menjadi simbol perlindungan Karena itu simbol macan biasanya diletakkan pada pakaian atau sepatu anak-anak untuk mengusir nasib sial atau iblis yang mendaktinya Yang ketiga yaitu kuda Dalam budaya Jawa Memelihara kuda salah satu simbol kekayaan Kuda juga dilihat sebagai hewan yang spesial pada kebudayaan lainnya Kuda putih terutama Dipercaya sebagai simbol keberuntungan pada banyak kebudayaan Dalam mitos India Kuda putih dianggap sebagai rengkarnasi Dewa Wisnu Selain itu Kuda juga menjadi simbol dari kesuksesan, kesetiaan, keberanian, dan kecepatan Simbol ini dinilai baik untuk karir seseorang Hewan yang keempat yaitu kucing Kucing emas yang melambai-lambaikan tangan Adalah sebuah simbol untuk memanggil kemakmuran dan keberuntungan Kucing ini dianggap bisa mendatangkan keberuntungan dalam hal uang Kemakmuran dan berbagai peluang emas Dalam budaya Jepang Kucing juga dipercayai bisa menghindarkan pemiliknya dari nasib sial Yang bisa mengganggu kesuksesan Dalam budaya Mesir pun Kucing merupakan hewan yang dihormati Dan dianggap sebagai penjaga gerbang antara dunia ini dan dunia lain Itulah beberapa binatang yang dianggap bisa membawa keberuntungan Dan mengusir nasib sial Tentu saja kepercayaan ini kembali pada masing-masing orang Nasib sial tak akan pergi hanya dengan menggunakan simbol Atau memelihara binatang tersebut Terutama jika kita sendiri tak berusaha untuk memperbaiki nasib diri sendiri Terima kasih telah menonton!